musik 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 kembali lagi di dev hotman crazy rich yang lain boso oke bang kita masuk ke hot kasus musik ada bang hotman waktunya untuk eh betulan mereka berdua kan lagi viral katanya ada gaada kasus nanya nanya sama abang ready untuk jawab? yaa oke silahkan bukalina oke bang nih aku nganyakan aku tuh kemarin tuh ada masalah kayak aku tuh di fitnah sama siapa? sama sahabat kamu siapa? disebutin namanya itu sahabat kamu, yang inisialnya Vicky nah itu kan inisial ini kuluk-kulukan depan gue di acara tv sayang-sayangan sekarang udah mau gugat menggugat, kenapa sih kan dia manusia itu? aku gak gulang menjadi pukul aku cuma tanya misalkan apa yang dia udah dilakuin dia tuh kan dia tuh ngejelekin kita berdua dia bilang katanya dia sudah dengan dengan melihat kolk video saya sama dia yang asusila apa segala macem kayak gitu gitu karena tuh gak ada semuanya gitu nah kalo kayak gitu hukumnya tuh kayak gimana? dia dengan nyebaring kita segala macem kayak gitu aduh contoh kayak gue udah gak pernah tuduh-tuduhan sama istri kutan saya nah tapi kan dia ngubur ke kita berdua padahal kita gak tes link oke ada dua jenis itu namanya tergolong tindakan pencemaran nama baik oke ada dua jenis pencemaran nama baik oke pencemaran nama baik yang diucapkan secara desain di depan umum tanpa disebarkan melalui medsos itu kena pencemaran nama baik biasa pasal 310 kawabidana hukumannya ringan cuma maksimum 9 bulan penjara maksimum dan biasanya paling hukuman percobaan oke kalo tindakan pencemaran nama baik itu dilakukan dengan menyebarkan melalui medsos kena undang-undang IG pasal 233 ancaman hukumannya 4 tahun penjara oh satu lagi nih bang kan kemarin lagi ada demo nih kisuh kan akhir-akhir ini ini kasus Ade Arwando nih korban pengeroyokan itu gimana menurut abang tuh bang oke kalo itu murni pengeroyokan pengeroyokan murni itu kena pasal 351 kawabidana ancaman hukumnya maksimum 2 tahun oke tapi kalo ada motivasi menggulingkan pemerintah yang sah itu beda lagi hukumannya jauh lebih berat oke kalo gitu kita udah bahas out kasus mudah-mudahan ada jalan keluaran terbaik ya dan sekarang kita pengen nge-trail pake ETV kayak apa nih Amo? eh bentar ganti baju dulu ya guys oke kalo gak selam bukanya dia udah iseng nih aku kalo naik disini lupa kolong nih sama dia siap-siap aja sama dia siap-siap aja dibonceng sama Aki-Aki oh siap ya om biar ganti baju let's go ganti baju dulu guys wah masih pada semangat nih ayo kita gaspol lagi ETV nya let's go kita adventure wooo oh my god That'sак. Oh my God. Yo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Terima kasih. Wah jalannya licin banget otizen, susah banget untuk dilalui. Kira-kira abang bisa gak ya ngelewatin rintangannya? Aduh-duh-duh-duh, abang nyungsep lagi padahal gak ada cewek cantik. Hati-hati bang nyetirnya, lihat kanan-kiri ya bang. Hei-hei-hei-hey! Hey, 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 hey. Ismaila! Ismail ornebe! Aaaah! Masih hidup! Masih hidup! Dan kita nabrak, guys! Oke, apa pun? Pertama, gue hitung dulu berlian gue masih utuh nggak? Tadi gue kantongin semuanya. Ini 30 miliar, tau nggak sih? Masih utuh nggak? Oh, masih ada. Masih utuh ya. Ada 3 berlian. Gara-gara menikmati hidup. Ya, masih ada. Ya mau taruh di mana? Oh, masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Sekarang waktunya berbagi. Ya, berarti utuh 30 miliar. Yeay! Oke, utuh-utuh. Oke, guys. Terima kasih untuk Dago Dream Fight. Terima kasih kita bersama. Are you guys having fun? Yeay! Jangan lupa kita ketemu di The Hot Month Sabtu Minggu jam 20.30. The Hot Month. Crazy Rich yang lain. Putus! You're in my blood, you're in my veins. The very thought of you still remains. You're in my heart and in my soul.